Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 59, melanjutkan cerita sebelumnya, Tan Yun ingin mengatakan bahwa dia membantunya membunuh, dan kemudian membiarkannya memberikan api untuk dirinya sendiri Jika kera dewa lengan emas setuju, itu bagus, tetapi jika dia tidak setuju dan marah, keberadaannya akan terungkap Oleh karena itu, Tan Yun mengajukan syarat seperti itu, dia percaya bahwa kera dewa lengan emas tidak akan menolak Kera dewa lengan emas melepaskan kesadaran binatang buasnya dan menemukan bahwa tidak ada apa-apa dan tidak ada orang lain di gunung dewa es dan salju kecuali dirinya sendiri dan musuh Segera, pupil matanya yang besar menunjukkan sentuhan wawasan dan menebak bahwa Tan Yun bersembunyi di salju Jangan ribut, kalau setuju, teriak saja Tan Yun berkata, kamu tidak bisa melihatku sekarang Kamu tidak bisa memberiku suara Jangan menjawab, jika tidak kamu akan diperingatkan oleh musuh terlebih dahulu Jika kamu setuju, maka kita akan mendiskusikan bagaimana menghadapi orang-orang ini Mendengar pidato itu, kera dewa lengan emas menunjukkan jejak raguan pada mata raksasanya Dan kemudian meraung, dan suaranya mengguncang langit Sangat bagus Pada saat ini, kera dewa lengan emas memikirkan suara Tan Yun lagi di benaknya Sekarang saya merencanakan rencana pertempuran Sekarang ada 16 raja kelas 8 yang terluka mengepungmu Selain itu, ada 5 raja suci kelas 9 Salah satunya terluka paling parah dan kehilangan lengan kanannya Tiga lainnya juga terluka, dan hanya satu yang utuh Kamu tidak perlu khawatir tentang orang lain Pemuda raja suci kelas 9 yang utuh telah diserahkan kepadamu Aku akan mengaturnya untuk yang lain Bagaimana? Setelah mendengarkan, apakah kera dewa lengan emas tidak setuju? Tubuhnya yang seperti gunung berdarah tiba-tiba bergetar Dan mengangkat kepalanya dengan raungan panjang Pemuda raja suci kelas 9 di mulut Tan Yun adalah Tuan muda keluarga San, San Kong Salah satu dari enam keluarga kota raja Jizan Shen Mendengar auman kera dewa lengan emas, Tan Yun Yang telah bersembunyi di lapisan salju di puncak gunung salju Berhutbah kepada Suanyuan Ru, Li Xin dan Li Ximin Meskipun musuh tampaknya ramai dan kuat sekarang Mereka terikat untuk mengkonsumsi banyak kekuatan suci di kolam spiritual pada saat ini Dan kekuatan mereka sangat berkurang Nanti, ketika saya mengatakan untuk melakukannya Kera dewa lengan emas akan berurusan dengan raja suci kelas 9 yang paling kuat Dan 16 raja suci kelas 8 yang terluka Saudara Ximin dan Xien Apakah ada masalah? Li Xien dan Li Ximin tidak kesulitan berkomunikasi dengan segera Kakak dan adik yakin bahwa meskipun mereka adalah raja suci kelas 2 Mereka dapat melampaui level mereka dan menantang kekuatan mereka Bersama-sama, mereka cukup untuk mengalahkan 8 raja suci kelas 8 dengan kekuatan penuh Di mata saudara dan saudari, tidak ada masalah untuk berurusan dengan 16 raja suci kelas 8 yang terluka Pada saat ini, Li Ximin berkata Jing Yun, apakah orang-orang ini akan dibunuh? Bunuh? Bagaimanapun, kera dewa lengan emas juga membunuh begitu banyak orang Menunggu kakak perempuan di luar dewa yang melahap Ayahmu dan Sueying Tianzun juga tahu ada yang tidak beres di dalam Setelah transmisi, Tan Yun berkata Ruer, ada 4 raja suci kelas 9 yang terluka Salah satunya kehilangan lengan kanannya dan terluka paling parah Kamu akan berurusan dengan raja suci kelas 9 dan wanita rok putih lainnya Aku akan berurusan dengan 2 sisanya Dengan kekuatan kami, untuk menangani 4 raja suci kelas 9 yang terluka Bahkan jika Anda tidak menggunakan keterampilan klan roh Saya tidak menggunakan formasi pedang hongmeng dan seni pedang hongmeng Mendengar pidato itu, Suanyuan Lu berkata Oke, ikuti saja pengaturanmu dan perhatikan keselamatan Puncak Gunung Salju Ji Hao, yang bersembunyi di samping, menelan air liurnya Bangkit dan menatap kera dewa lengan emas Mencibir dan berkata Kamu binatang, membunuh begitu banyak orang di kota Raja Dewa Jisan Hari ini, Tuan Muda membiarkanmu mati tanpa seluruh tubuh Segera, dia melihat ke-16 Raja Suci kelas 8 dan 5 Raja Suci kelas 9 Yang dikelilingi oleh kera dewa lengan emas Dan berkata dengan keras, semua pergi dan bunuh binatang buas ini Tepat ketika semua orang akan memulai Suara Tan Yun terdengar di benak kera dewa lengan emas Tuan kera dewa, mulai Mengaung Kera dewa lengan emas meraung Dan gunung seperti darah menyembur keluar dari tubuhnya Dia berlari dari salju dan membunuh Sankong Membunuh Membunuh Tabrakan Segera, salju di puncak gunung salju dan es mengembang dan pecah berkeping-keping Ketika kepingan salju memenuhi langit Li Xin dan Li Ximin bangkit di udara dengan pedang suci Dan membunuh 16 Raja Suci kelas 8 yang terluka Ji Hao, yang sedang menonton perang Pada awalnya tercengang Kemudian dia meraung Li Ximin, apakah kakak dan adikmu gila? Bagaimana kamu bisa bergabung dengan binatang buas ini dan menyerang orang-orangmu sendiri? Li Xin dan Li Ximin menutup telinga dan bertarung sengit dengan 16 Raja Suci kelas 8 Sialan, jangan mengira kamu adalah anak-anak Lingsia Tianzun dan Keos Tianzun Aku tidak berani melakukannya padamu Ji Hao meraung, bunuh Jangan tinggalkan mulut yang hidup Iya, 16 Raja Suci kelas 8 yang terluka membalikkan hati mereka Dan mulai mengepung saudara dan saudari mereka Pada saat yang sama, dua sosok lagi bergegas keluar dari salju Dan berubah menjadi Tan Yun dan Suanyuan Ru berdiri di udara Ketika dia melihat Tan Yun, Ji Hao memiliki firasat yang tidak menyenangkan Dia bergegas untuk mengorbankan perahu ilahi dari cincin dan akan merampoknya Langkah ilahi Hong Meng Sosok Tan Yun melintas dan muncul di tepi Sensu Dengan keras, dia meniup Sensu Klik, klik, tubuh Tan Yun tiba-tiba miring di udara Dengan suara patah tulang yang jelas, kabut darah memenuhi udara dan sisa kaki terbang bersama Kaki kanan Tan Yun menghempaskan lutut Ji Hao Ah, kaki Tuan Muda Ben Ji Hao berteriak dan berguling di udara Sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Ji Hao Sebuah jari tiba-tiba menyentuh dahinya Kekuatan ilahi mengebor ke dahi Ji Hao Memenjarakan kolam rohnya dan memasukkannya ke dalam menara Dewa Ling Kiao di telinga kanannya Alasan mengapa dia tidak membunuh Ji Hao di tempat adalah untuk menyerahkan hidupnya kepada Li Xin Tan Yun menembak Ji Hao begitu cepat sehingga orang lain tidak bisa menyelamatkannya sama sekali Zan Kong, yang bertarung dengan kera Dewa Lengan Emas di langit bersalju Berteriak cemas pada empat Raja Suci kelas 9 lainnya yang terluka Pergi dan bunuh Jing Yun dan selamatkan Tuan Muda Ji Ia, empat Raja Suci kelas 9 yang terluka membunuh Tan Yun dengan pedang Suara mendesing Pada saat ini, rambut lembut Suanyuan menari-nari Dia muncul di atas kepala Tan Yun dengan kecepatan tinggi di udara Dia memegang pedang suci dan menari gaya pedang misterius dengan kecepatan tinggi Suanyuan Rulah yang menampilkan biografi sebenarnya dari Dewa Raja Mufeng Ketika tangan Giyok Suanyuan Rulah yang memegang pedang berhenti Dia berbisik pada dirinya sendiri, suara yang menyenangkan, pedang sentiandi Pedang menghancurkan langit dan bumi Segera, pedang Suanyuan Rulah menunjuk ke langit Segera, angin kencang di langit salju mengamuk, membentuk pusaran setinggi 1 juta kaki Di pusaran raksasa, titik cahaya putih menerangi langit salju Tiba-tiba, titik cahaya melonjak dari pusaran menjadi sekelompok pedang seputih salju setinggi 300 ribu kaki Napas keras, dikeluarkan dari pedang, menyapu 4 Raja Suci kelas 9 yang dibunuh oleh Tan Yun Membunuh Gigi Suanyuan Rulah terbuka dengan lembut Ketika suara ketidakpedulian dimulai, pedang seputih salju memotong celah besar Seperti celah ruang dari udara kosong dan menelan salah satu Raja Suci kelas 9 yang terluka Betapa kuatnya, wajah Raja Suci kelas 9 berubah liar Dari bau pedang seputih salju, dia dapat menyimpulkan bahwa jika dia tidak terluka Dia bisa melawan di bawah masa kejayaan Tetapi sekarang sulit untuk menjadi lawan Suanyuan Rulah Tapi pedang seputih salju yang dipotong oleh 300 ribu zang begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengelak Dia harus berjuang sampai mati Aku bertarung denganmu Dengan raungan, kekuatan angin dan Raja Guntur di tubuhnya dengan panik disuntikan ke pedang suci di tangan kanannya Dalam Guntur yang menggelegar, dia melambaikan 6-10 ribu kaki pedang Yang naik ke langit dengan momentum Guntur, dan datang satu demi satu menuju pedang seputih salju Bang-bang Dengan raungan yang cepat, pedang seputih salju itu seperti bambu yang patah Setelah menebas kekuatan 6 Raja Suci Angin dan Guntur, pedang pencakar langit terus mengol menuju Raja Suci ke-9 Tidak, Raja Suci kelas 9 tampak ketakutan, dan teriakan itu tiba-tiba berhenti Di bawah pedang seputih salju, daging dan darah berubah menjadi kabut darah yang mengambang di langit salju Tidak ada tulang, semua jiwa dan janin mati Ukulan ini adalah kekuatan sihir paling kuat dari Suanyuan Rauh selain keterampilan keluarga Rauh Setelah mengerahkannya, lebih dari setengah kekuatan sihir di kolam Rauh Suanyuan Rauh telah dikonsumsi Memegang pedang ajaib, dia dengan dingin membunuh pemuda Raja Suci kelas 9 yang terluka paling parah dan kehilangan lengan kanannya Bertarung dengannya, saat ini, Tan Yun telah diserang oleh seorang pria dan seorang wanita yang juga merupakan Raja Suci ke-9 Segel langit retak, wanita rok putih itu memegang pedang di tangan kanannya dan mengayunkan pedang terang dari kekuatan lima elemen Raja Suci Ketika dia menyelubungi Tan Yun, dia mendorong telapak tangan kirinya ke udara Pada saat itu, tanda berdarah muncul di telapak tangan kirinya, boom Tanda berdarah tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi segel retakan langit berdarah ribuan kaki dari udara kosong Segel langit yang kuat adalah artefak tingkat ke-9 Seorang wanita dapat memperbaikinya di tubuhnya dan memeliharanya dengan darah, daging dan jiwa Yang dapat memberikan permainan hingga 80% dari kekuatan segel langit Jika dia tidak dikandung dengan daging dan darah dan jiwa Jika tidak, dengan kerajaannya yang terdiri dari sembilan Raja Suci Dia hanya bisa memainkan kekuatan 60% dari segel surga terbelah artefak kelas atas tingkat ke-9 Wash, Wash, Tan Yun Yang melakukan langkah Dewa Hong Meng dan menginspirasi sepatu bot artefak kelas atas tingkat ke-9 Dengan cepat menghindari lima elemen pedang di seluruh langit Ketika dia menemukan bahwa segel langit yang terbelah datang ke arahnya dengan napas yang mengerikan Tan Yun terpesona dan ingin melarikan diri Hahaha, bajingan, kemana harus melarikan diri? Dengan raungan sengit, pemuda Raja Suci kelas 9 lainnya yang memegang pedang suci muncul di atas kepala Tan Yun dari udara kosong Setelah menghalangi jalan Tan Yun, kekuatan gelap kematian Raja Suci meluncur di tubuhnya dan berkata sambil meringis formula ilahi dari pedang kematian Wash, pemuda itu menarikan pedangnya dengan cepat dari langit bersalju Tiba-tiba, tenda pedang hitam besar mekar seperti trate hitam besar di langit Ledakan Segera, lotus besar yang dipadatkan oleh tenda pedang menyelimuti Tan Yun Di tengah lotus, sekelompok tenda pedang hitam, seperti esensi, mengunci Tan Yun dengan napas keras dan menikamnya Saat ini, Tan Yun dikelilingi oleh lima elemen pedang Ada celah di langit di belakangnya, dan seratus ribu kaki pedang hitam ditekan di atasnya Situasinya dalam bahaya Suanyuan Ru, yang mengalahkan Sein King kelas 9 yang kehilangan lengan kanannya Tiba-tiba berbalik ke Tan Yun, dan berteriak dengan mata cemas, hati-hati Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan membunuh mereka berdua Ketika Tan Yun menjawab, dia mengguncang hatinya, dan matanya menunjukkan tekat Jika tidak ada jalan kembali, aku akan bertarung Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengeluarkan raungan panjang, dan kekuatan santo besar Guntur di kolam roh mengambil 60% darinya Pada saat ini, Tan Yun dikelilingi oleh sejuta kaki kekosongan, ditelan oleh kekuatan petir agung Guntur yang kejam Membuat Tan Yun seolah-olah berada di kolam Guntur Begitu Tan Yun berbalik, pedang dewa tujuh tingkat dengan atribut Guntur keluar dari udara tipis Memegang pedang ilahi, dia siap untuk menunjukkan arti utama dari formula pedang Guntur gila Pedang gila Pedang gila seperti air pasang Tiba-tiba, Tan Yun menarikan pedangnya dengan cerdas dari kolam Guntur Tubuhnya lembut dan kuat Tiba-tiba, dia memotong pedang hitam yang mengaum di atas kepalanya, menutup mata terhadap segel retak di punggungnya Saat ini, Tan Yun menaruh semua telurnya dalam satu keranjang Dia lebih suka dipukul dan dilukai oleh retakan Tian Yun daripada memecahkan pemuda Raja Suci kelas 9 di atas kepalanya Merengehkan Dengan pedang Tan Yun terpotong, pemandangan yang sangat indah muncul Ketika saya mendengar raungan seperti hantu menangis Kolam Guntur di sekitar Tan Yun tiba-tiba berubah menjadi pedang berkabut dan tidak pasti Meskipun setiap pedang hanya tiga kaki dan tiga inci panjangnya, nafas yang bisa dikeluarkan membuat pemuda Raja Suci kelas 9 di atas Tan Yun merasa menyeramkan Boom! Dalam kehampaan yang runtuh, Tan Yun mengayunkan pedangnya seperti air pasang menelan pedang hitam setinggi seratus ribu kaki Bang-bang! Dalam deru suara keras, pedang hitam dengan panjang seratus ribu kaki patah inci demi inci dalam gelombang pedang gila Dalam sekejap, itu menghilang tanpa jejak Pedang gila, seperti air pasang, menelan pemuda itu dengan cepat dan tak tertandingi Ah! Aku tidak mau, jika aku tidak terluka dan kekuatanku sangat berkurang Jing Yun, kamu tidak akan menjadi lawanku sama sekali Ketika raungan ketidakpuasan, kemarahan dan keputusasaan terdengar Pemuda Raja kelas 9 digantung dan mati, dan darah dan puing-puing berserakan di salju, yang sangat menyedihkan dan indah Pada saat ini, segel langit merah darah terbelah seribu darah sang wanita suci kelas 9 lainnya telah meledak ke punggung Tan Yun Tan Yun tidak bisa menghindar secepat yang dia bisa Armor Dewa Abadi, hati Tan Yun meraung, cincin Dewa melintas di antara jari-jarinya, dan baju besi Dewa Abadi muncul di permukaan tubuhnya Bang! Saat Tan Yun memotong dengan pedang, pemandangan yang sangat indah muncul Sama seperti siulan seperti teriakan setan, kolam guntur naik dari tanah, dan tiba-tiba berubah menjadi pedang halus dari seluruh Tan Yun Dengan suara, wow, Tan Yun menyemprotkan darah ke mulutnya dan merasa organ dalamnya seperti bergeser Matanya hitam dan tubuhnya melayang-layang di salju seperti cangkang di udara Jing Yun Mata lembut Li Xiin dan Suanyuan berduka, dan mata indah mereka dipenuhi air mata Kamu bisa menghadapi musuh dengan tenang Jangan khawatirkan aku, aku baik-baik saja Suara penuh kekeras kepalaan dan pantang menyerah bergema melalui gunung salju, dan Tan Yun berhenti di udara Saat ini, Tan Yun terlihat sangat menyedihkan Dia acak-acakan dan terus menyemprotkan darah ke mulutnya Pada saat yang sama, ada untayan darah yang mengalir keluar dari telinga, mata, dan hidungnya Rambut panjang yang tersebar menutupi mata bintang Tan Yun Tetapi itu tidak bisa menutupi niat membunuh yang mengjulang di mata darahnya Tan Yun menatap wanita Raja Suci kelas 9 yang telah terluka dan telah sangat mengurangi kekuatannya Dan berteriak, aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu Bertarung Tangan kanan Tan Yun mencengkeram pedang atribut angin dan guntur Seperti binatang berdarah, berlari dari salju ke udara dan membunuh wanita itu Mata wanita itu menunjukkan sentuhan panik Lalu dia berkata dengan dingin, bunuh Berdengung Dalam keterkejutan kekosongan, wanita itu memegang pedang suci tingkat atas 9 tingkat Dan melingkari kekuatan Raja Suci 5 elemen di permukaan tubuhnya Dalam sekejap mata, wanita itu bertarung dengan Tan Yun di salju Sesaat kemudian, Li Si Min dan Li Si In berdiri di langit dengan berkeringat dan terengah-engah Di puncak bunung salju di bawah mereka, ada 16 mayat tergeletak Jelas, Li Si In dan Li Si Min telah membunuh 16 Raja Suci kelas 8 yang terluka Jelas, Li Si Min telah membunuh 16 Raja Suci kelas 8 yang terluka Jelas, Li Si Min telah membunuh 16 Raja Suci kelas 8 yang terluka